Esau membawa 400 pasukannya untuk bertemu dengan Yaakub. Lalu apa yang terjadi? Yaakub ketakutan. Dia sangat sesak hati, dia sangat takut. Kenapa? Karena dia berpikir abang-abangnya akan datang untuk membunuh dia, membunuh istrinya, membunuh anak-anaknya, dan membunuh semua hewan-hewannya. Dia menjadi sangat takut. Yaakub menjadi sangat takut. Aduh, Yaakub tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Yaakub berdoa kepada Tuhan. Apa kata Yaakub? Katanya begini. Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Isa. Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku. Pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu. Dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Jordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku. Juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman? Tentu aku akan berbuat baik kepadamu. Dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut. Yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Kemudian Yaakub dia berpikir begini. Waduh, saya harus berikan persembahan kepada abang saya. Supaya hatinya tidak marah lagi. Yaakub mengirimkan persembahan. Apa persembahan yang dikirim oleh Yaakub? Kemudian Yaakub mengambil 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkan kepada abangnya melalui budak-budak yang diutusnya. Budak-budak itu pembantu-pembantunya ya. Utusannya ini membawa persembahan yang disediakan oleh Yaakub. Lalu kata Yaakub, nanti kalau abangku tanya ini untuk siapa? Bilang ya ini dari Yaakub persembahan untuk tuanku Esau. Katanya begitu ya. Kemudian datanglah utusan-utusan itu, lalu ketemu dengan si Esau. Lalu Esau tanya, ini punya siapa? Untuk siapa? Mau kemana kalian? Lalu utusan itu berkata, ini punya hambamu Yaakub tuanku. Ini pemberian Yaakub. Akhirnya Yaakub, dia melihat sudah dekat ini 400 orang. Ya, abang-abangnya sudah dekat. Dia menjadi takut lagi. Tadi persembahan sudah diberikan. Lembu-lembu, sapi, diberikan keledai, diberikan domba, unta, kambing, semua sudah diberikan. Tetapi dia merasa, aduh abangku sudah mau dekat. Lalu dia membagi dua pasukan. Ya, dibilangnya sama budak-budak. Sudah, kita akan bagi nih hewan-hewan, kita akan bagi dua semuanya. Kita akan atur jaraknya, kalian jalan duluan. Pikir si Yaakub begini, nanti kalau abangku menyerang pasukan yang pertama, pasukan yang kedua bisa lolos, bisa melarikan diri. Begitulah yang ada di pikiran si Yaakub. Kemudian Yaakub menyeberangkan pasukan yang pertama, sudah ada jaraknya. Sudah ada jaraknya cukup jauh, lalu diseberangkannya lah pasukan yang kedua. Dibagi dua hewan-hewan itu. Kemudian anak-anaknya dibagi juga. Yaakub membawa istrinya dua orang, Leah dan Rahel. Lalu Yaakub juga membawa budak-budak Leah dan budak Rahel, yaitu Bilha dan Jilpa. Dari Leah sudah lahir enam orang anak. Dari Rahel sudah lahir satu orang anak. Dari Jilpa lahir dua orang anak. Dari Bilha lahir dua orang anak. Jadi semua anak Yaakub yang diseberangkan itu berjumlah sebelas orang. Setelah diseberangkan semua melewati sungai ini, lalu si Yaakub sendirian bermalam dia di situ. Yang lain sudah diseberangkannya. Dia bermalam di sungai ini. Sungai Yabok namanya. Dia takut sekali. Dia tidak mau menemui Esau. Dia tidak mau karena apa. Jangan-jangan abangnya akan membunuh dia. Jangan-jangan abangnya masih marah sama dia. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Pada saat itu Alkitab mencatat Yaakub bergumul dengan Allah. Yaakub bergulat dengan Allah. Kemudian Yaakub menang. Yaakub berkata, berkatilah dulu aku. Jangan pergi berkati aku. Lalu Tuhan berkata, siapa namamu? Yaakub. Kata Yaakub. Sekarang namamu tidak lagi disebut Yaakub. Tapi Israel. Itulah namamu Israel. Artinya pahlawan Allah. Jadi namamu mulai saat ini adalah Israel. Karena Yaakub sangat bersikeras sekali. Dia mau supaya dia tetap bersama-sama dengan Tuhan. Bergulat. Akhirnya Tuhan melihat. Lepaskanlah aku. Kata Tuhan seperti itu. Karena pagi sudah mulai datang. Tapi Yaakub tidak mau. Akhirnya Tuhan memegang pangkal pahak Yaakub. Akhirnya Yaakub menjadi pincang. Sejak saat itu Yaakub menjadi orang pemberani. Karena Tuhan sudah memberkati dia. Yaakub sudah menang bergumul melawan Allah dan melawan manusia. Yaakub sudah menang dari ketakutan hatinya. Yaakub sudah menang dari segala kesesakan hatinya. Dia waktu itu dia paling belakang. Yang lain sudah disuruhnya duluan. Sekarang Yaakub menjadi dia maju duluan. Dia maju duluan untuk menjumpai apangnya si Esau. Tadi dia yang pertama sekali ketakutan. Saking takutnya tidak mau dia di depan. Di belakang dia. Tetapi sekarang setelah Tuhan memberkati dia. Setelah namanya berganti jadi Israel. Tuhan membuat hati Yaakub menjadi seorang yang pemberani. Dan Tuhan menjama. Tuhan mengubah hati Esau. Supaya Esau dapat memaafkan Yaakub. Kemudian Yaakub berjalan di depan. Sekarang dia sudah di depan. Tadi di belakang. Sekarang sudah di depan. Waktu dia mau menemui Esau. Setiap dia mau menemui abangnya. Dia sujud ke tanah tujuh kali. Sampailah ia kepada Esau. Jumpa mereka. Setelah jumpa apa yang terjadi? Esau berlari mendapatkan Yaakub. Aduh mereka saling berpelukan. Esau mencium Yaakub. Dia memegang leher Yaakub. Dia pegang kondak Yaakub. Kemudian Yaakub menangis. Ya kata Yaakub. Tuhanku Esau melihat wajahmu seperti melihat wajah Allah. Katanya begitu. Karena Esau mau memaafkan adiknya yang dulu telah mencuri hak kesulungannya. Adiknya yang dulu telah membohongi papanya. Esau memaafkan adiknya Yaakub. Sudah 20 tahun berpisah. Esau rindu kepada Yaakub. Begitu juga Yaakub rindu kepada Esau. Mereka saling memaafkan. Saling berpelukan. Nangis satu sama lain. Indah sekali ya. Seperti ini Esau bertanya. Siapa anak-anak ini? Kata Esau. Lalu Yaakub bilang. Ini adalah anak-anak yang diberikan oleh Tuhan kepadaku. Majulah Leah beserta anaknya sujud menyembah. Majulah Rahil beserta anaknya sujud menyembah. Majulah Bilha beserta anaknya sujud menyembah. Majulah Jilba beserta anaknya sujud menyembah. Lalu kata abangnya begini. Sekarang saya akan mengiring kamu untuk pergi ke Tanah Syir. Mereka sudah sampai ini di Tanah Kanaan. Lalu Yaakub bilang. Tidak Tuhanku Esau. Kami akan pergi berjalan mengikuti langkah hewan. Nanti kalau di buru-buru ini hewannya bisa mati. Jadi kami akan berjalan. Kalau begitu saya akan memberikan pendamping. Orang-orang saya supaya mendampingi kamu sampai ke Tanah Syir. Tidak jangan-jangan Tuhanku. Jangan katanya. Kami akan berjalan mengikuti langkah-langkah hewan ini. Karena masih ada hewan yang menyusui. Nanti kalau di buru satu hari hewan-hewan ini bisa mati. Oke kalau begitu adikku. Akhirnya pulanglah Esau ke Tanah Syir. Tetapi si Yaakub berjalan. Mengikuti langkah anak-anak yang masih lambat-lambat. Ada hewan yang menyusui yang masih harus tidak boleh dikejar-kejar. Harus berteduh dulu. Kalau hewannya capek, anak-anaknya capek harus berteduh dulu. Akhirnya si Yaakub tiba di Sukod. Dia membeli di sana tanah. Di Sikem. Dia tinggal di sana. Lalu tidak lupa dia membuat rumahnya dan juga gubu-gubu untuk hewan-hewan ternaknya. Dan juga tidak lupa Yaakub membangun sebuah medzbah. Medzbah itu adalah tempat untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yaakub senang sekali bahwa Tuhan sudah menolongnya. Bahwa Tuhan sudah memberikan kepadanya keberanian untuk menjumpai kakaknya. Dan bahwa Tuhan sudah menjama hati esau abangnya. Supaya mau memaafkan Yaakub. Sehingga Yaakub bisa pulang ke negeri kelahirannya. Ke kampung halamannya di Tanah Kanaan. Dan tidak lupa dia bersyukur kepada Tuhan. Dia mendirikan sebuah medzbah. Dan di sana dia membakar korban persembahan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Sudah membawanya kembali dari rumah pamannya Laban di Tanah Aram Mesopotamia. Oke ceritanya selesai sampai di sini.